Mari kita bersatu dalam doa Damai sejahtera Allah Bapak yang melampaui segala akal dan pikiran Kiranya memilih hara hati dan pikiran saudara Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Firman Tuhan Menjadi kotbah bagi kita dalam ibadah minggu Kita pada hari ini Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 Ayat 12 hingga ayat 19 Demikian firman Tuhan mari kita dengarkan bersama-sama Yesus dielulukan di Yerusalem Kesokan harinya ketika orang banyak yang datang Merayakan pesta Mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru Oh sana Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel Yesus menemukan seekor keledai muda Lalu ia naik keatasnya Seperti ada tertulis Jangan takut hai putrision Lihatlah Rajamu datang Duduk di atas seekor anak keledai Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu Tetapi sesudah Yesus dimuliakan Teringatlah mereka Bahwa nats itu mengenai dia Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lasarus keluar Dari kubur Dan membangkitkannya dari antara orang mati Memberi kesaksian tentang dia Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia Karena mereka mendengar Bahwa ia yang membuat mujizat itu Maka kata orang-orang farisi Seorang kepada yang lain Kamu lihat sendiri Bahwa kamu sama sekali tidak berhasil Lihatlah Seluruh dunia Datang Mengikuti Dia Amin Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Hari ini Kita masih tetap Beribadah Di rumah kita masing-masing Dalam suasana Untuk Memberantas Peredaran Pertumbuhan Virus Corona Dan hari ini kita Masuk ke dalam Minggu Palmarung Minggu Palmarung Itu adalah Satu minggu Sebelum Masa Pasca Palmarung Sama dengan Sukacita Kebahagiaan Kebahagiaan Yang datang Dari Tuhan Itu sendiri Tuhan di dalam Yesus Kristus Telah datang Untuk menggenapi Apa yang telah ia janjikan Kepada umat manusia Dan Sukacita itu Mau menunjukkan Mau menunjukkan juga Kesetiaan Tuhan Kesetiaan Bapak Kepada kita Dan dia mau mengutus anaknya Kepada kita Selain itu Yesus juga menunjukkan kesetiaannya Kepada sang pengutus itu sendiri Ketika dia datang ke Yerusalem Dia adalah untuk membuktikan Bagaimana Yesus Sebagai anak Allah Yang diutus oleh Bapak Setia Untuk melakukan Apa yang dikehendaki oleh Tuhan Bagi manusia Yaitu Untuk memberikan Sukacita Bagi setiap yang percaya Saudara-saudara yang terkasih Dalam Yesus Kristus Kotbah kita pada hari ini Diangkat dari peristiwa Ketika Yesus datang Ke Yerusalem Dengan menunggang seekor keledai Untuk mengikuti Perayaan Paskah Yahudi Yesus datang ke Yerusalem Sebenarnya Tidak Membawa Perasaan yang sepenuhnya Memiliki kebahagiaan Tidak Dalam keadaan yang baik Baik saja Walaupun Sebenarnya Yesus Tidak menjelang Paskah Yahudi Ada perasaan Ada keadaan yang tidak baik Yang dirasakan oleh Yesus Kenapa Karena bukan hanya Semata-mata Dia datang untuk Menghadapkan Dirinya kepada Kehendak Tuhan Tapi ada Sekelompok manusia Yang tidak menyukai Kehadiran Yesus Yang berusaha Untuk menyingkirkan Dia dari Orang banyak Yang menganggap Yesus Sebagai ancaman Dan menjadikan Yesus Sebagai incaran Bagi orang-orang Farisi Yang tinggal Pada saat itu Tentulah Bapak Ibu Kondisi itu Bagi Yesus Sepenuhnya Tidaklah Merberikan Perasaan aman Yerusalem Bukan tempat Yang aman Bagi Yesus Yerusalem Bukan tempat Yang ramah Kesebab Di dalamnya Ada kecemasan Tapi bagi Sebagian orang Yang ada Pada saat itu Yang ada Dalam diri mereka Adalah Adanya Perasaan Suka cita Sebagian Besar manusia Pada saat itu Hidup Dalam pengharapan Gembira Untuk menyambut Kehadiran Yesus Yang mereka Terima Pandang Sebagai Raja Yang akan Membawa Kemerdekaan Kemenangan Bagi mereka Sehingga Bapak Ibu Kita bisa lihat Gambaran awal Dalam perjalanan Yesus ini Juga Tidak berpesan Kepada kita Bahwa Mengikuti dia Dan menyambut Yesus Kristus Sebagai mana Kita semua Warga gereja Yang telah Jalani selama ini Ternyata juga Mesti melewati Apa yang Tuhan Juga alami Kita pertama-tama Menyambutnya Dengan cara Mengikutinya Dia Seperti kita Semua Bagaimanapun Harus Memasuki Kota Atau kehidupan Yang sebenarnya Yesus sudah tahu Disitu ada Tantangan Disitu ada Ancaman Tapi Yesus Harus memasukinya Tapi juga Disitu ada Banyak orang Sama seperti Kita Yang sepenuhnya Berharap Bahwa Jalan Yesus Itu adalah Jalan Penuh Sukacita Jalan Yang bagi kita Juga Tidak bisa Kita hindari Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Di tengah-tengah Suasana yang Begitu Gentingnya Mari kita Lihat Apa yang Diucapkan Dalam Kotbah kita Pada hari ini Bagaimana Sambutan Bagaimana Luapan Sukacita Semua orang Pada saat itu Ketika mereka Mendengar Bahwa Yesus Sedang datang Menuju Yerusalem Apa Respon mereka Tentu Mereka sudah Mengenal Betapa Luar biasa Yesus Selama ini Berita-berita Tentang Mujijat Yang telah Yesus Lakukan Sudah sangat Melekat Di hati mereka Terutama Orang-orang Yang mengalami Penyakit Ataupun Penderitaan Yang telah Mereka Sembuhkan Dalam diri Mereka Mereka Miskin Tapi Tuhan Telah Memulihkan Mereka Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Para ahli Sejarah Mengatakan Bahwa pada Zaman Yesus Dengan Infeksi Gigi Saja Ataupun Demam Tinggi Saja Bagi mereka Itu Sudah sangat Mengancam Nyawa Dengan Kata lain Sama Seperti Suasana Pandemi Yang kita Alami Sekarang Ini Mereka Juga Mengalami Hal-hal Yang sama Di Yerusalem Sehingga Apa Yang mereka Rindukan Yang mereka Rindukan Adalah Sosok Seorang Mesias Yang bisa Melepaskan Mereka Dari segala Penderitaan Mereka Apabila Itu terjadi Dalam hidup Kita Tentu kita Juga akan Merasakan Hari Sama Apalagi Saat itu Pascah Menjelang Kita juga Tidak lama lagi Akan Menjelang Maka Semakin Kuatlah Harapan Agar Keadaan Yang berat Itu Bisa Berlalu Dari Mereka Dan juga Kita Pada saat Ini Tentu Di tengah-tengah Penantian Yang begitu Banyak Penantian Yang begitu Panjang Mereka Telah Mendengar Kehadiran Yesus Mereka Sangat Bergembira Mendengar Kehadiran Yesus Maka Ketika Mereka Mendengar Kehadiran Yesus Tidak Tunggu Tunggu Lama-lama Mereka Langsung Bertindak Ada Respon Yang mereka Perbuat Tanda Mereka Memang Betul-betul Merasakan Ada Kehadiran Tuhan Dalam Hidup Mereka Mengambil Daun-daun Palem Mereka Berseru Di hadapan Sebagian Besar Orang Daun Palem Mereka Angkat Daun Palem Mereka Perlihatkan Kain-kain Mereka Lambaikan Kalau Saat itu Bapak Ibu Palem Adalah Lambang Kemenangan Lambang Sukacita Lambang Kebahagiaan Sehingga Ketika Mereka Melambaikan Daun-daun Palem Mereka Sudah Merasakan Akan Ada Sukacita Yang Besar Dalam Kehidupan Mereka Dengan Itulah Mereka Menyuarakan Hosanna Diberkatilah Dia Yang datang Dalam Nama Tuhan Raja Israel Mereka Menyanyikan Nyanyian Masmur 118 Yang Mereka Biasa Nyanyikan Dibait Allah Saat Menyongsong Yesus Itu Mereka Ucapkan Mereka Mengatakan Kepada Pribadi Mereka Berilah Ya Tuhan Keselamatan Tentu Kita juga Menyanyikan Hal yang Sama Kita Berharap Ada Keselamatan Ada Akhir Dari Masa Yang kita Alami Dan Sumber Keselamatan Itu Kita Percaya Hanya Di Dalam Yesus Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Kita Yesus Yang bisa Menggenapi Semuanya Itu Dengan Cara Yang Lemah Lembut Dengan Dia Memberikan Suka Cita Kepada Kita Dengan Shalom Dia Memberikan Kebahagiaan Kepada Kita Dia Memberikan Keselamatan Kepada Kita Dia Memberikan Kebahagiaan Kepada Kita Itu Yang Diperlihatkan Oleh Yesus Menaiki Seekor Keledai Kenapa Yesus Tidak Menaiki Kuda Sebab Kuda Sering Sekali Dilambangkan Dengan Kekerasan Sehingga Yesus Datang Bukan Membawa Sebuah Kekerasan Kalau Kekerasan Diperlihatkan Maka Kekerasan Juga Lawannya Tapi Yesus Melembangkan Kelemah Lembutan Kemuliaan Maka Yang Mau Tuhan Perlihatkan Kepada Kita Adalah Shalom Damai Sejahtera Tentu Bapak Ibu Saudara Saudara Yang dikasih Tuhan Ada hal Yang menarik Yang bisa Kita simak Dalam Kotbah Kita Dalam Ibadah Kita Pada Hari Yesus Yang mengenapi Semuanya Itu Yang juga Sudah Menerima Kemuliaan Juga Akan Memberikan Itu Kepada Kita Yesus Begitu Luar Biasa Yesus Begitu Mencintai Kita Dia Berisi Mengisi Hidup Kita Bagaimana Supaya Kita Juga Merasakan Kebahagiaan Yang dirasakan Oleh Tuhan Dia Tidak Peduli Bagaimana Perasaannya Dia Tidak Peduli Bagaimana Nanti Yang akan Dia Alami Dia Tidak Peduli Apakah Orang Menerima Dia Dia Tidak Peduli Ada Orang Yang berusaha Untuk Memanggil Dan Menangkap Dia Dia Lebih Mengutamakan Panggilan Tuhan Dalam Kehidupannya Karena Itu Bapak Ibu Saudara Yang terkasih Dalam Yesus Kristus Sama Seperti Yang kita Alami Pada Satu Ini Kita Juga Mengalami Banyak Tantangan Banyak Hal Yang harus Kita Hadapi Tapi Kita Percaya Dalam Penyambutan Yesus Dengan Hadirnya Yesus Ketengah Keluarga Kita Hadirnya Yesus Di Dalam Hati Kita Hadirnya Yesus Di Dalam Pikiran Kita Mengingatkan Kita Bahwa Yesus Itu Juru Selamat Bahwa Yesus Adalah Pemberi Sukacita Bahwa Setiap Orang Yang Datang Kepada Tuhan Akan Diberkati Setiap Orang Yang Datang Kepada Tuhan Dalam Ketulusan Akan Diberkati Karena Itu Mari Kita Datang Kepada Tuhan Elukan Nama Tuhan Sambut Yesus Dalam Hidup Terima Yesus Dalam Hidup Dalam Suasana Apapun Terima Yesus Dalam Hidup Sebab Orang Yang Menerima Yesus Dalam Hidup Dia Yang Akan Mendapat Berkat Yang Penuh Sukacita Dan Yang Terakhir Tetaplah Kita Menjadi Warga Jumlah Yang Selantiasa Lemah Lembut Selantiasa Mengandalkan Kasih Tuhan Dalam Segala Kehidupan Kita Terlebih Dalam Situasi Saat Biarlah Tuhan Yang Menjaga Hidup Kita Memperbaiki Hidup Kita Kita Tidak Perlu Khawatir Akan Segala Sesuatu Yang Muncul Dalam Hidup Kita Hanya Berharap Bahwa Momen Momen Yang Kita Alami Pada Situasi Apapun Adalah Kehadiran Tuhan Tetap Kita Muliakan Tuhan Tetap Kita Panjatkan Tuhan Kita Tetap Syukuri Tuhan Tetap Kita Sambut Dengan Lemah Lembut Mari Tetap Bekerja Sebaik Baiknya Selantiasa Tuhan Akan Memberkati Kehidupan Kita Sentuk Sekarang Sampai Selama Lamanya Tuhan Memberkati Kita Mari Kita Songsong Dia Dan Berserulah Di dalam Hidup Kita Diberkatilah Dia Yang Datang Dalam Nama Tuhan Amin Kita Berdoa Terpujilah Nama Tuhan Kami Datang Menyongsong Engkau Kami Berseru Kami Memanggil Engkau Dengarkanlah Kiranya Seruan Kami Biarlah Nama Tuhan Senantiasa Hidup Dalam Keseharian Kami Untuk Sekarang Sampai Selama Dalam Kondisi Saat Ini Tuhan Kami Mohon Tuhan Mampukan Kami Berkati Pemerintah Kami Agar Situasi Yang Sedang Berjalan Dalam Dunia Ini Dalam Negara Kami Virus Corona Yang Mencekam Yang Membuat Kami Terhambat Untuk Melakukan Apapun Tapi Kami Percaya Dengan Himbawan Gereja Himbawan Pemerintah Kami Bisa Mengalahkan Virus Corona Kami Yakin Akan Berakhir Dalam Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Saudara-saudara Yang Dikasih Tuhan Sebelum Kita Mengumpulkan Persembahan Mari Kita Mendengarkan Firman Tuhan Yang Menjadi Dasar Bagi Kita Untuk Memberikan Persembahan Yang Tertulis Dalam Ibrani 13 Ayat 16 Dan Janganlah Kamu Lupa Berbuat Baik Dan Memberi Bantuan Sebab Korban-korban Yang Demikian Yang Berkenan Kepada Allah Sekarang Marilah Kita Menyerahkan Persembahan Kita Marilah Kita Bangkit Berdiri Kita Berdoa Untuk Menyerahkan Persembahan Kita Kepada Tuhan Ya Tuhan Allah Bapak Yang Maha Murah Dan Pengasih Kami Bersyukur Dan Berterima Kasih Atas Segala Berkat Dan Anugramu Yang Senantiasa Melimpah Dalam Kehidupan Kami Tuhan Telah Menyertai Kami Dan Memberkati Segala Pekerjaan Kami Hingga Hari Ini Dengan Rasa Syukur Dan Terima Kasih Kami Datang Ke Hadirat Mem Membawa Persembahan Syukur Dan Pujian Kami Kepadamu Yang Sesungguhnya Bersumber Dari Pemberian Kujua Kiranya Engkau Berkenan Menerimanya Untuk Kemuliaan Namamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kami Terimalah Dua Persembahan Amin Kita Bernyanyi Dari Kidung Jemaat Nomor 287 B Sekarang Bersyukur Sekarang Bersyukur Hai Hati Mulut Tangan Sempurna Sempurna Dan Besar Segala Karya Tuhan Diberinya Kita Pun Anugerah Dan Berkat Yang Tak Terbilang Terus Sempurna Dan Tetang Bapak kami Yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendamu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah Kami akan Kesalahan kamu Seperti kami Juga mengampuni Orang yang bersalah Kepada kamu Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada Yang jahat Karena Engkau Yang punya Kerajaan Dan Kekuasaan Dan Kemuliaan Sampai selama Lamanya Amin Pergilah Keseluruh dunia Beritakanlah Injil Kepada Segala Makhluk Terimalah Berkat Dari Tuhan Kita Tuhan Memberkati Kita Dan Melindungi Kita Tuhan Menyerari Kita Dengan Wajahnya Dan Memberi Kita Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepada Kita Dan Memberi Kita Damai Sejahtera Amin 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 Shalom Amin 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 Amin